Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudari-saudari Sejahtera ini dan kembali lagi tentunya Hanya di channel Aja Fisial disini guys Video kali ini aku akan Membahas tentangnya masih banget banyak Ditanyakan di kolom komentar aku Tentang bagaimana sih kak caranya Untuk membuat agensi di tiktok Tapi ada beberapa hal yang Perlu diperhatikan ketika teman-teman ingin Membangun sebuah agensi jadi perlunya Itu apa aja aku akan bahas Disini dan juga aku bakal spill Gimana caranya untuk membuat Agensi di tiktok So tonton videonya sampai habis ya guys Jadi buat teman-teman semua yang baru aja Nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dulu Supaya gak kelupaan dan juga Tonton videonya sampai habis supaya gak gagal Paham oke kita lanjut aja ke Videonya Aku ada beberapa Catatan yang bisa aku sampaikan disini Yaitu bagaimana caranya Untuk bikin agensi yang ada di tiktok So ada 5 poin yang bakal aku sampaikan ya guys Yang pertama Yaitu memiliki pengalaman Mengelola agensi Nah buat teman-teman semua yang ingin membuat Atau membangun sebuah agensi yang ada di tiktok Tentunya teman-teman juga harus Memiliki pengalaman bagaimana cara Mengelola agensi tersebut Dan juga mengelola talent-talent yang Ada di agensi tersebut Jadi jangan sampai teman-teman itu gak punya pengalaman sama sekali Tapi ingin membangun sebuah agensi Kemungkinan kecil itu bakal Kurang gitu ya guys Untuk efeknya nanti Kedepannya bagaimana dan Seterusnya Jadi teman-teman sambil belajar Teman-teman itu bisa dulu Ikut untuk agensi lainnya Maksud aku adalah Teman-teman bisa masuk ke salah satu agensi Kita bisa pelajari Dan lain sebagainya Kayak itu guys Menurut aku ya Tapi kalau kalian punya pendapat lain Pendapat lain boleh banget langsung komen di bawah Oke Nah Yang kedua adalah Poinnya punya skill Untuk menjadi content creator Dan juga digital marketing Nah dimana ini perlu banget Bagi teman-teman semua Yang ingin membangun sebuah agensi Agensi di tiktok Ataupun di sosial media lainnya Perlu banget teman-teman Mempunyai basic untuk membuat konten Biasanya teman-teman yang sudah Daily suka membuat konten Pastinya tahu juga Trik-trik apa yang harus dilakukan Untuk memboost Atau Katakanlah kita membuat konten Supaya trafficnya itu naik Dan menghasilkan engagement yang bagus Untuk di sosial media kita Tentunya itu juga akan menarik Sebuah brand untuk bekerjasama dengan kita Nah itu juga perlu digunakan Sebagai digital marketing guys Jadi perlu banget ya Basicnya adalah content creator Dan juga digital marketing Nah yang ketiga adalah Punya talent yang mau bergabung Di agensi kita Kalau misalnya teman-teman itu Mau membangun sebuah agensi Tapi tidak ada talentnya Ya bagaimana kita mau membangun Gak mungkin ya guys Jadi biasanya Katakanlah teman-teman sudah Memiliki sebuah agensi Pastikan teman-teman juga Memiliki talent-talent yang ada Di dalannya Supaya ketika nanti teman-teman Di reach out oleh brand Teman-teman juga bisa Langsung mendistribusikan job tersebut Kepada talent-talent yang sudah kita punya Dan otomatis kita juga sudah saring dong Tentunya talent-talent yang berbakat Sesuai dengan niche mereka Sesuai dengan keinginan brand Dan juga mendapatkan engagement yang bagus Oke guys Nah yang keempat adalah Tentukan budaya yang ada di dalam agensi tersebut Ini menurut aku yang sudah aku pelajari Di beberapa agensi yang pernah aku masuk di dalamnya Itu banyak banget yang sudah aku bisa pelajari Yang beberapa di antaranya itu Tentang budaya-budaya setiap agensi Itu mempunyai kultur masing-masing ya guys Contohnya nih Setiap agensi itu memiliki peraturan-peraturan yang berbeda Sesuai dengan peraturan mereka Contohnya ada Di salah satu agensi sih Yang misalnya Kalau misalnya kita itu join di agensi lain Itu kadang gak boleh Jadi kayak gak boleh Kita itu Memiliki dua agensi yang Sama gitu Menurut aku itu Juga gak boleh ya guys Menurut aku kayak gini Kalau misalnya teman-teman itu Bergabung di salah satu agensi A Itu teman-teman harus Pake agensi A Jadi gak boleh pake agensi B gitu ya Jadi kita gak boleh Mempunyai dua agensi Yang ada di dalam nauan kita Itu biasanya gak boleh ya guys Tapi ada juga yang Membolehkan Jadi ada yang boleh Dan ada juga gak boleh Jadi Kultur atau budaya Di sebuah agensi teman-teman itu Pastinya harus Seleksi juga Harus Menanamkan Gimana sih nanti Teman-teman mau membangun Sebuah agensi tersebut Mau membangun sebuah budaya Yang seperti apa Di dalam agensi Yang ingin kalian bangun nanti Supaya nanti itu Terus berkelanjutan nih Jadi Gak cuma Kalau misalnya kita udah reach out Banyak brand Habis itu Kita cuma Tahan Satu tahun Dua tahun Atau tiga tahun Ya kan Kita pastinya Ingin continue Terus menerus ya guys Supaya Usaha yang kita lakukan Itu bisa berkelanjutan Nah kan Seperti itu Makanya kita bisa Membangun Budaya yang baik Di dalam membangun Sebuah agensi juga Nah Yang keempat Ini juga perlu banget Karena Akan menjadi poin pentingnya Yaitu Punya unique selling point Tersendiri Nah Itu seperti apa sih Kak contohnya Contoh yang aku bisa kasih Contohnya itu Adalah Misalnya Kita membangun sebuah agensi Dengan Kategori Nisnya itu Misalnya Berkebun Atau Tentang produk pertanian Jadi Semua hal Tentang produk pertanian Dan turunannya Kitalah yang menghandle Jadi Kalau misalnya ada Reach out brand Tentang beauty Kita gak akan terima Jadi Menurut aku Itu akan menjadi Unique selling point Tersendiri Karena Beberapa yang sudah Aku pelajari Jadi Kebanyakan Sebuah agensi itu Memiliki Banyak banget Niskonten Contohnya ada Satu agensi itu Memiliki banyak Niskonten Film lah masuk Beauty masuk Fashion masuk Pokoknya Semuanya masuk Campur aduk gitu Tapi Kalau misalnya Teman-teman Membangun Seperti itu Juga gak apa-apa Tapi Otomatis Apa itu namanya Saingannya Pastikan Jauh lebih Banyak gitu ya Beda Kalau misalnya Kita itu Fokus Dengan Satu konten Yaitu Tentang produk pertanian Atau Semua hal Tentang pertanian Gitu guys Menurut aku Itu akan menjadi Unique selling point Tersendiri Ketika teman-teman Ingin membangun Sebuah agensi Gimana nih Menurut kalian Kalau punya pendapat Lain boleh banget Komentar di bawah Kita sharing bareng-bareng ya Nah selanjutnya Ini poin penting banget Ya guys Untuk sesi Video ini Jadi Buat teman-teman Semua Yang ingin Membangun Sebuah agensi Yang ada di TikTok Teman-teman Bisa banget Hubungi aku Lewat DM Sesuai yang ada Di sini Kalian bisa banget Langsung aja Comment di situ Atau DM aku Langsung Maunya kalian apa Untuk membangun Agensi apa Atau apa Gimana gitu Nanti aku Bakal menyambungkan Gimana caranya Dan lain sebagainya Gitu guys ya Jadi intinya di sini Bagaimana untuk Membangunnya Nanti bakal aku Kasih tau Lewat DM kalian Oke guys Menurut aku Itu aja Untuk video kali ini Semoga bisa membantu Buat teman-teman semua Yang udah bertanya Kemarin-kemarin Sempet Aku beberapa kali off Karena Memang belum sempet Untuk membuat videonya Jadi Semoga ini bisa Membantu teman-teman Oke Thank you for watching On my video Kita kembali lagi Di video berikutnya Kalau misalnya teman-teman Mau aku buat Video lainnya Boleh komen di bawah Ya guys Terima kasih udah nonton Thank you for watching guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax